Alhamdulillah Sehingga kita Tetap dalam keadaan sehat Kemudian juga Berimudahkan oleh Allah Sebelum menjalankan Terutama Kita bisa di koma Untuk terus Mengikuti kajian ini Baik melalui Zoom ataupun nanti Kita kasihkan Kayaknya Kalau ada selam Tidak lupa Selalu kita Sampaikan kepada Jadilah Nabi Muhammad Mudah-mudahan Salawat yang Lalu kita Berikan Bisa menjadi Safaat bagi kita Bagaimana nanti Tidak ada lagi safaat Yang kita harapkan Sampai Apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Bagi orang-orang Yang berselamat kepada Beliau Salam-salam Terima kasih Sebelumnya Bada Bapak Ibu Jamaah Yang bergabung Selalu kami ingatkan Kepantusan kegiatan kita Bisa nanti Bisa nanti Dan juga bisa Dingatkan Teman-teman Yang di grup Untuk terus bergabung Dan malam hari ini Sudah Terburu Sudah juga bergabung Kepada Tidak memperbanding Alam hari ini Waktu dan tempat Sampai bergabung Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Iladhi Khalaqal mawta walhaayata Liabluwakum Ayyukum Ahsanu amala Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Asyadu anna Sayyidana Muhammad Dan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiya ba'dah Allahumma salli ala muhammad Sayyidil mursalin Wa imamil muttaqin Wa ala alihi wa sahabihi Wa manda'a bidawati la yawmi al-kiyamma Wa qala allahu ta'ala Fil quranil karim Audhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Law anna ahlal qura Amanu wa taqaw Lapatahna alaihim barakatih Minas sama'i wal azzh Walakin kazzabub akhawdnahum bimakanu yaksibun al-ayah Hadirin wal hazirat Pemirsa syi'ar malam Da'wah Islamia Baik yang hadir di laman Jum'i ini Ini yang baru hadir ada tujuh orang Maupun juga yang menyaksikan di channel Youtube Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syuruh Syukur khadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena pada sempatan malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita masih bisa melanjutkan ya Kajian rutin kita terkait dengan pembahasan Kitab Sistem Ekonomi Islam Karya Syekh Takyuddin Anda Bahani Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bisa memahami dan lebih lanjut tentu mengamalkan Apa yang sudah kita pahami Kalau belum kita amalkan ya minimal kita dakwahkan ya Karena nanti ada hal-hal yang memang belum bisa amalkan Karena memerlukan syarat eksistensi sebuah negara Yang menerapkan syariat Islam secara kapal Baik mohon izin seperti biasa ya Mungkin 45 menit pertama ya Kita akan memberikan pengantar Setelah itu kita akan diskusi terkait dengan topik malam ini Pada kesempatan malam ini kita akan membahas ya Atau melanjutkan kajian Yang sudah kita sampaikan pada minggu lalu Minggu lalu kita sudah Menyelesaikan pembahasan yang terkait dengan Asbab Buta Maluk ya Sebab-sebab kepemilikan Yang diakhiri dengan pembahasan terkait dengan kontrak kerja Nah kalau kita lihat Pada kesempatan malam ini Kita memasuki bab baru ya di kitab itu Di kitab karya Seh Takyudin ini Yaitu Terkait dengan bagian kedua Bagian kedua dalam artian di sistem ekonomi Islam Kalau di dalam Babnya itu bab keempat ya Yaitu terkait dengan Tafsorub ya Kaifiyah Tafsorub Bilmal Jadi kalau kita lihat di kitab aslinya Di sebelah kanan yang saya Tampilkan ya Jadi kita malam ini akan membahas ya Terkait dengan Kaifiyah ya Kaifiyah Kaifiyah Tafsorub Bilmal ya Yang poin ini ya Nah mungkin nanti pengantarlah ya Karena terkait dengan Kaifiyah Tafsorub ini Sedikit sebenarnya pembahasannya Walaupun tergantung kita Sebenarnya mau lama atau mau sebentar Nanti kita mungkin Kalau misalnya Masih ada waktu 45 menit Masih tersisa Kita lanjut pengantar ya Pengantar kebagian berikutnya Yaitu terkait dengan hukum-hukum Tanah pertanian Walaupun itu hanya sebagai pengantar Yang kita bahas pada kesempatan malam ini Baik Kita lanjut Jadi seperti yang pernah kita bahas Ketika kita berbicara tentang Sistem ekonomi Islam Sistem ekonomi Islam itu kan Mengatur hubungan manusia Ya dengan kekayaan Yang terkait dengan tiga hal ya Jadi mengatur Hubungan manusia terkait dengan kekayaan Yang pertama al-hi-ajah Ya ini kepemilikan Ini sudah kita bahas ya Terkait dengan beberapa Jenis kepemilikan Nah kemudian yang kedua Ini masuk ke Tafsorub Nah ini kita masuk di sini Jadi bagian Tafsorub Bagaimana Mengelola kepemilikan Tafsorub kepemilikan Itu nanti ada dua bagian Bagian pertama Terkait dengan Tanmiyatul Milki Pengembangan kepemilikan Jadi kalau kita lihat ini cukup panjang nanti Ini bagian pertama itu Sampai beberapa bab gitu kan Termasuk nanti kita akan membahas Terkait dengan hukum-hukum syirkah Baik syirkah dalam Islam Maupun syirkah dalam sistem kapitalis Nah baru nanti setelah itu kita masuk Tafsorub yang kedua infak Kalau ini saya kira sedikit ya Jadi nah setelah itu nanti Di kitab itu masuk ke bagian ketiga Yaitu terkait dengan Distribusi Kekayaan di tengah-tengah masyarakat Untuk mewujudkan Kesejahteraan dan keadilan Baik kita refresh lagi sedikit Yang terkait dengan konsep kepemilikan Karena kita bicara tentang Pengelolaan kepemilikan Jadi ini kan Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya Bahwa kepemilikan itu Terkait dengan dua hal Terkait dengan izin Terkait dengan pemanfaatan Nah sama kalau kita lihat nanti Ini sudah kita bahas kemarin Sebab-sebab kepemilikan Secara detil ya Secara global Secara keseluruhan Nah kita lihat dari Harta yang sudah dimiliki Tentu kita manusia Secara fitrah Ingin mengembangkan Agar kekayaannya meningkat Nah bagaimana Cara mekanis mengembangkan Kepemilikan Agar tidak menjadi malapetaka Bagi yang lain Nah disinilah syariat Nanti mengatur Hari ini kita saksikan Fenomena yang Ironis gitu kan Terkait dengan Upaya yang dilakukan oleh Para kapitalis Dalam mengembangkan Harta mereka Dengan cara-cara yang Menyengsarakan rakyat Dan pemerintahnya Malah seolah-olah Mendukung Membiarkan Tidak bisa berkutik Yaitu terkait dengan Minyak goreng Hari ini Minyak goreng Mulai banyak lagi Setelah Kurang lebih Dua minggu Atau lebih Itu menghilang Di supermarket Tapi setelah Harganya Kemudian Yang diinginkan Itu sesuai dengan Keingin para kapitalis Naik dua kali lipat Nah sekarang Tiba-tiba Di supermarket Itu kemudian Membanjir kembali Stok yang Selama ini Katanya gak ada Ini menunjukkan Sedikit ya Mengantar Pengembangan Kepemilikan Yang Mengakibatkan Kesengsaraan Bagi rakyat Karena disitu Ada cara-cara Yang tidak jujur Cara-cara Yang kemudian Serakah Yaitu dengan Cara Monopoli Dan Melakukan Penimbunan Nah nanti Islam Itu akan Mengatur Agar Pengembangan Kepemilikan itu Itu tidak Membuat Kemudian Masyarakat Menderita Tidak membuat Kemudian Masyarakat Malah justru Ya Menyebabkan Kesulitan Untuk mendapatkan Kebutuhan Pokoknya Nah Jadi kalau kita Bicara terkait Dengan masalah Pengelolaan Kepemilikan Itu Didefinisikan Saya kira Ijin ya Jadi dari Definisi yang Disampaikan oleh Sehtak Yudin Dalam kitab itu Apa yang disebut Dengan Pengelolaan Kepemilikan Itu adalah Ijin Pembuat syariat Dalam hal ini Allah Asyara'i Atau Hukum syara Dalam Mengelola Kekayaan Baik Untuk Dibelanjakan Dalam bentuk Nafkah Atau Untuk Dikembangkan Agar Meningkat Jumlah Kepemilikannya Nah Kalau kita Lihat Dari konsep Kepemilikan Ini Kita Bisa Melihat Pengelolaan Kepemilikan Ini Tadi sudah Kita Jelaskan Di gambar Kecil Itu berarti Nanti Terkait Dengan Dua hal Yang Dibahas Dalam Tasorup Milkiah Ini Yang pertama Tasorup Dalam bentuk Nafkah Ini Juga Nanti Akan Membahas Terkait Dengan Kaifiyah Cara Dan Itu Isinya Hukum Syara Bagaimana Cara Memberikan Nafkah Bagaimana Cara Membelanjakan Harta Yang Dimiliki Oleh Seseorang Nah Yang kedua Pengelolaan Ini Terkait Dengan Pengembangan Harta Yang Ingin kita Kembangkan Ini Juga Sama Isinya Tidak Lain Hukum Syara Aturan Dari Allah Untuk Melipatkan Atau Menabah Harta Yang Sudah Ada Nah Tapi Kalau Kita Lihat Dalam Kontek Ini Kita Bisa Membahas Lebih Selanjut Sebenarnya Apa Yang Dimaksud Dengan Pengembangan Kepemilikan Apakah Pengembangan Kepemilikan Ini Bedanya Dengan Pengembangan Harta Nanti Ternanya Ada Dua Istilah Jadi Dibab Terkait Dengan Pengembangan Kepemilikan Itu Dibahas Dua Hal Yang Pertama Itu Dijelaskan Oleh Sehta Kyudin Ada Perbedaan Antara Tanmiyatul Mal Dengan Tanmiyatul Milqiyah Jadi Ada Perbedaan Antara Pengembangan Harta Dan Pengembangan Kepemilikan Apa Yang disebut Dengan Pengembangan Harta Pengembangan Harta Itu Adalah Terkait Dengan Uslub Dan Sarana Yang Digunakan Untuk Memproduksi Barang Jadi Tanmiyatul Mal Adalah Tanmiyatul Tanmiyatul Jadi Ini Tidak Tidak Menjadi Bagian Pembahasan Dari Sistem Ekonomi Karena Itulah Kalau kita Lihat Tanmiyatul Mal Mengembangkan Harta Jadi Mengembangkan Harta Tentu Dalam Kontek Bagaimana Misalnya Kalau Sekarang Sedang Musim Panen Di Beberapa Daerah Di Indonesia Jadi Ada Satu Hektar Tanah Yang Biasa Ditanami Padi Misalnya Biasanya Menghasilkan 6 Sampai 8 Ton Bagaimana Kemudian Rekayasa Teknologi Sehingga Bisa Menghasilkan Katakanlah 12 Ton Nah Itu Masuk Dalam Kategori Pembahasan Tanmiyatul Mal Nah Yang Kita Bahas Ini Bukan Di Sini Yang Kita Bahas Pada Kesempatan Ini Kedepan Itu Kan Yang Ada Di Sebelah Kanan Yaitu Tanmiyatul Milkiyah Yaitu Pengembangan Kepemilikan Terhadap Harta Apa Bedanya Kalau Bicara Terkait Dengan Tanmiyatul Milkiyah Hadal Mal Terhadap Harta Ini Ini Terkait Dengan Fa'inah Tata'allaku Bilkaifiyyah Ini Terkait Dengan Cara Cara Alati Yassul Fihah Al-Fardu Al-Diyadi Hazihil Milkiyah Jadi Pengembangan Kepemilikan Harta Terkait Dengan Satu Mekanisme Yang Dipergunakan Oleh Seseorang Untuk Menghasilkan Pertambahan Kepemilikan Harta Tersebut Nah Dari Sini Kalau Kita Lihat Dari Sisi Kepemilikannya Maka Inilah Yang Menjadi Fokus Atau Pembahasan Dari Sistem Ekonomi Yang Banyak Dikaji Yang Banyak Dibahas Yang Diatur Oleh Syariat Itu Adalah Tanmiyatul Milkiyah Mengembangkan Kepemilikan Sementara Terkait Dengan Tanmiyatul Mal Pengembangan Harta Itu Syariat Islam Memberikan Kebebasan Kepada Manusia Kaum Muslimin Untuk Berkreasi Kenapa Karena Ini Kaitannya Dengan Sains Dan Teknologi Sementara Kalau Terkait Dengan Pengembangan Kepemilikan Kalau Kita Lihatkan Yang Saya Contohkan Tadi Bagaimana Para Kapitalis Oligarki Minyak Goreng Mereka Kemudian Berupaya Untuk Mengembangkan Kepemilikannya Agar Mungkin Bisa Jadi Mereka Menginginkan Sampai Monopoli Mungkin 80% Bisa Jadi Karena Sekarang Mereka Baru Sampai Memonopoli Minyak Goreng Produksinya Itu Kurang Lebih 50% 53% Makanya Mereka Ingin Kayak Lagi Ingin Bertambah Lagi Hartanya Makanya Dengan Sewenang Menang Menaikan Harga Hampir Dua Kali Lipat Padahal Dengan Harga Sebelumnya 14.000 Saya Yakin Mereka Sudah Untung Dan Ironisnya Ini Kalau kita Lihat Ironisnya Mereka Menanam Di Lahan Yang Sebenarnya Milik Rakyat Menanam Di Lahan Milik Rakyat Dulu Mereka Kemudian Mengambil Hutan Milik Umat Milik Umum Mereka Kemudian Tebang Mereka Kemudian Di Babat Tutannya Itu Sudah Sudah Mendapat Keuntungan Yang Luar Biasa Setelah Itu Ditanami Sawit Dibantu Juga Oleh Pemerintah Dengan Berbagai Regulasi Sekarang Menjual Dengan Seenaknya Dengan Harga Sendiri Dan Pemerintah Tidak Bisa Berbuat Apa Nah Ini Kenapa Karena Tanmiatul Milkiahnya Itu Tidak Mengikuti Syariat Karena Ini Pembahasan Terkait Dengan Pengembangan Kepemilikan Bukan Pembahasan Terkait Dengan Bagaimana Cara Membuat Memproduksi Minyak Goreng Agar Lebih Sehat Dan Higienis Misalnya Itu Bukan Pembahasan Di Situ Pembahasan Yang Kemudian Cukup Penting Yang Itu Sebenarnya Terkait Dengan Masalah Masyarakat Masalah Problem Umat Itu Terkait Dengan Sistem Ekonomi Ini Itu Yang Terkait Dengan Perbedaan Antara Pengembangan Harta Dan Pengembangan Kepemilikan Nah Kalau kita Berbicara Tentang Pengembangan Kepemilikan Ini Lebih Spesifik Didefinisikan Saya Ambil Dari Salah Satu Ringkasan Apa Sebenarnya Esensi Terkait Dengan Tan Miya Tulmal Dan Kemudian Bagaimana Kemudian Harta Itu Bisa Sorry Kepemilikan Itu Bisa Dikembangkan Dalam Sarah Sistem Ekonomi Islam Itu disebutkan Yang disebut Dengan Tanmiyatul Nil Itu adalah Kaifiyah Kaifiyah Tanmiyatul Nil Akham 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 Syariah Nah Ini Kita Lihat Jadi Bagaimana Mengembangkan Kepemilikan Itu Intinya Itu Adalah Ini Hukum Syara Akham Syariah Hukum Syara Yang Mengatur Tenaga Yang Dikerahkan Oleh Manusia Untuk Mencari Rizki Dan Kalau Kita Perhatikan Ketika Sarana Untuk Mengembangkan Kepemilikan Ini Itu Secara Umum Secara Garis Besar Itu Terkait Dengan Tiga Hal Yang Pertama Terkait Dengan Lahan Pertanian Hukum Hukum Yang Terkait Dengan Tanah Ini Yang Saya Katakan Tadi Ketika Hukum Terkait Dengan Tanah Pertanian Ini Tanah Atau Lahan Pertanian Ini Itu Tidak Menggunakan Hukum Islam Hari Ini Kita Saksikan Umat Islam Rakyat Indonesia Kau Muslimin Seperti Anak Ayam Mati Di Lumbung Padi Kalau Kita Lihat Produksi Minyak Sangat Melimpa Kembali Kita Saksikan Bagaimana Ibu Ibu Sampai Ada Mungkin Masuk Guinness Book Record Antriannya Luar Biasa Dan Yang Paling Kemudian Membuat Ada Yang Marah Setelah Kemudian Ngantri Berjam Jam Ternyata Habis Itu Sebelumnya Itu kan Aneh Dan Lebih Aneh Lagi Kalau Kita Lihat Memang Yang Dilakukan Pemerintah Lucu Menteri Perdagangan Kan Sebelumnya Nuduh Ini Pasti Ibu Ibu Yang Menimbun Panik Sehingga Akhirnya Kelangkaan Tapi Setelah Itu Dia Ngomong Sendiri Bahwa Dia Mengekspor 41 Juta Minyak Murah Minyak Yang Harga Murah Keluar Negeri Tapi Berikutnya Mengimpor 4.000 Ton Nah Ini Lucu Jadi Seperti Bodoran Jadi Memang Pelaku Negara Ini Luar Biasa Ekspor Impor Kadang Kadang Saya curiga Jangan Jangan Minyaknya Enggak Kemana Mana Yang Hanya Jalan Jalan Duitnya Aja Itu Karena Ketika Mereka Ekspor Mereka Impor Itu Komisi Rente Yang Mereka Dapatkan Nah Kembali Kesini Kenapa Kemudian Hari Ini Terjadi Seperti Ini Ini Terkait Dengan Penyimpangan Penyimpangan Terkait Dengan Pengelolaan Terkait Dengan Hukum Hukum Pertanahan Yang Tidak Sesuai Dengan Syariat Islam Nah Insya Allah Nanti Kita Akan Bahas Secara Nanti Terkait Dengan Pembahasan Terkait Dengan Hukum Hukum Pertanahan Sesuai Dengan Syariat Islam Yang Kedua Kalau Kita Bicara Terkait Dengan Hukum Syarah Yang Mengatur Tenaga Dan Yang Dikerahkan Oleh Manusia Untuk Mengembangkan Kepemilikan Ini Itu Terkait Dengan Tijaroh Dan Syirkah Dengan Perdagangan Perdagangan Dan Kemudian Syirkah Dan Nanti Kita Akan Membahas Itu Yang Saya Katakan Tadi Di Kitab Sehta Yudin Ini Dibahas Saya Kira Secara Rinci Syirkah Syirkah Kapitalis Dan Syirkah Syirkah Yang Islami Hari Ini Kalau Kita Perhatikan Contoh Salah Satu Kasus Yang Sering Saya Kritisi Ketika Perbankan Syariah Mengklaim Sesuai Dengan Syariah Ada Salah Satu Bank Syariah Yang Pertama Kali Berdiri Yang Motonya Pertama Sesuai Dengan Syariah Ternyata Kalau Kita Perhatikan Dalam Bentuk Syirkah Dalam Bentuk Kerangkanya Lembaganya Ternyata Masih Menggunakan Bentuk Syirkah Mengikuti Prinsip Kapitalis Belum Islami Dan Itu Diakui Diakui Oleh Sekarang Beliau Sudah Menjadi Orang Tenar Dulu Waktu Saya Masih Siswa Beliau Jadi Bagian Saat itu 94 Ketika Saya Menulis Skripsi Tentang Bang Muammalat Bilang Bang Ini Belum Sepenuhnya Islami Kenapa Karena Pertama Bentuknya PT Sehingga Karena Bentuknya PT Kami Ini Para Pekerja Ini Itu Tidak Mendapatkan Bagi Hasil Tapi Masih Mendapatkan Gaji Harusnya Kata Dia Direktur Dan Dewan Kemisaris Itu Status Sebagai Pengelola Itu Harusnya Dengan Bagi Hasil Tapi Kami Masih Digaji Itu Sudah Disadari Nah Dan Mereka Menyadari Bahwa PT Itu Badan Usaha Yang Tidak Sejalan Dengan Islam Nah Nanti Kita Akan Bahas Di Bagian Yang Kedua Terkait Dengan Tan Meatul Milki Ini Sehtak Yudin Memaparkan Kebatilan Bentuk Bentuk Syirkah Dalam Sistem Kapitalis Mulai Dari PT PT Terbuka Sampai Kemudian Koperasi Ya Yang Dianggap Katanya Koperasi Ini Sejalan Dengan Islam Bahkan Saking Ketidaktahuannya Mungkin Kananya Sedikit Mirip Pernah Ada Dosen Saya Guru Besar Di Unpad Itu Dia Mengatakan Koperasi Itu Sangat Islami Sampai Dia Berani Di Bukunya Menyebutkan Bahwa Rasulullah Itu Katanya Bapak Koperasi Na'udzubillah Minzalik Kenapa Karena Tidak Paham Tidak Paham Terkait Dengan Hukum Hukum Syirka Yang Ada Kapitalis Ketika Ada Sedikit Kesamaan Dengan Islam Seolah Itu Islami Karena Di Dalam PT Dalam Koperasi Itu Suara Itu Tidak Didasarkan Kepada Modal Suara Itu Adalah Didasarkan Pada Orang Ada Kesamaan Dengan Syirka Dimana Suara Itu Didasarkan Pada Orang Nah Karena Anda Kesamaan Itu Kemudian Dianggap Sama Islami Ini Akibat Kebodohan Jadi Semacam Menyamakan Antara Monyet Dengan Kerbau Yang Sama-sama Kemudian Punya Kaki Sehingga Dianggap Sama Nah Nanti Dibahas Di Sini Bagaimana Sehtak Judin Menjelaskan Terkait Dengan Syirka Baik Syirka Kapitalis Maupun Syirka Yang Berasalkan Islam Kemudian Juga Hukum Perdagangan Nanti Juga Dibahas Baik Perdagangan Dalam Negeri Maupun Perdagangan Luar Negeri Kemudian Yang Ketiga Kalau Kita Bicara Pengembangan Kepemilikan Itu Berbicara Terkait Dengan Azir Akamul Azir Wal Isprisna Walaupun Kita Sudah Membahas Sebagian Kemarin Terkait Dengan Asbabu Tamaluk Yang Terkait Dengan Kontrak Kerja Nanti Dibahas Lebih Lanjut Terutama Terkait Dengan Istisnanya Ini Sebagai Salah Satu Sarana Untuk Mengembangkan Kepemilikan Harta Nah Ini Yang Dibahas Terkait Dengan Tanmiyatul Mileki Di Dalam Kitab Nizamul Iktisod Karya Sehtaqyudin Anabhani Nah Kalau Kita Lihat Apa Yang Dijelaskan Secara Global Dalam Bab Yang Terkait Dengan Tanmiyatul Mile ini Di Dalamnya Nanti Nah Ini Kita Sudah Masuk Sebenarnya Kalau Bahasa Kita Itu Sorry Bahasa Bukan Orang Luar Maksudnya Mereka Yang Kemudian Membaca Kitab Sistem Ekonomi Islam Mereka Hanya Semata-mata Itu Melihat Sama Ajalah Kitab Fikih Ya Betul Memang Karena Kalau Bicara Fikih Cuman Mereka Kadang-kadang Tidak Mengahami Secara Utuh Bagaimana Kitab Sehtaqyudin Anabhani Itu Bisa Memberikan Gambaran Secara Utuh Terkait Dengan Konsep Sistem Ekonomi Islam Bukan Hanya Ekonomi Islam Terkait Dengan Perbankan Tapi Disitu Kemudian Mengatur Dari Hal Yang Sangat Mendasar Mulai Dari Konsep Kepemilikan Sampai Mengatur Terkait Dengan APBN Nah Itu Kadang-kadang Mereka Melihatnya Seolah Semata 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 Fikih Padahal Kalau Kita Lihat Disitu Ada Kerangka Kerangka Yang Digambarkan Terkait Dengan Sistem Ekonomi Islam Secara Utuh Nah Untuk Baba Berikutnya Memang Itu Lebih Tental Nuansa Fikihnya Makanya Kalau Kita Berbicara Terkait Dengan Tan Miat Kul Mil Pengembakan Kepemilikan Itu Pembahasan Terkait Dengan Hukum Cara Yang Berhubungan Dengan Pengembangan Harta Tadi Nah Apa Yang Dibahas Pertama Tadi Kita Sebutkan Di Awal Pengantar Nanti Hukum Hukum Yang Terkait Dengan Tanah Jadi Disini Nanti Akan Menjelaskan Bagaimana Hukum Hukum Yang Terkait Dengan Tanah Baik Tanah Pertanian Maupun Penggunaan Penggunaan Tanah Selain Dari Aspek Pertanian Kemudian Juga Ahkamu Tijaroh Hukum Perdagangan Ini Menjelaskan Tadi Hukum Hukum Yang Terkait Dengan Jual Beli Syirkah Dan Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Itu Dan Yang Ketiga Itu Menjelaskan Hukum Hukum Yang Terkait Dengan Ajir Wal Is Prisna Ajirnya Saya kira Sudah Kita Bahas Mungkin Bab Berikutnya Itu Lebih Fokus Terkait Dengan Kebijakan Industri Dalam Sistem Ekonomi Islam Nah Inilah Bab Yang Singkat Di situ Karena Memang Gambaran Umumnya Di kitab Itu Membahas Terkait Dengan Kefiah Tamaluk Yang Terkait Dengan Pengembangan Kepemilikan Baik Kita Masuk Aja Ke Bagian Pengantar Pertama Terkait Dengan Problem Pertanahan Ini Menarik Nanti Detilnya Kita Akan Bahas Mungkin Pada Kesempatan Minggu Depan Cuman Saya Ingin Menyampaikan Problem Yang Kita Saksikan Hari Ini Sebagai Pengantar Sehingga Nanti Kita Bisa Diskusinya Lebih Real Karena Kita Dihadapkan Pada Masalah Yang Sesungguhnya Dihadapan Kita Terkait Dengan Masalah Pertanahan Ini Nanti Kita Bisa Bandingkan Ketika Kemudian Hukum Hukum Islam Terkait Dengan Masalah Pertanahan Yang Diterapkan Kita Akan Bisa Melihat Apakah Hukum Islam Itu Bisa Menyelesaikan Tidak Terkait Dengan Problem Pertanahan Yang Hari Ini Kemudian Sering Menjadi Masalah Sering Terjadi Konflik Bahkan Tidak Sedikit Itu Menimbulkan Korban Nah Kalau Kita Perhatikan Kita Melihat Hari Ini Dan Mungkin Juga Selama Hukum Islam Tidak Diterapkan Akan Nantiasa Muncul Problem Pertanahan Kalau Kita Lihat Ini Tahun 2018 Sudah Muncul Kritikan Jadi Jadi Kalau Kita Lihat Ini 2018 Buya Safi Ma'arif Beliau Mengatakan Bahwa Kita Bayangkan 80% Tanah Di Indonesia Itu Dikuasai Oleh Konglomerat Dan Mereka Biasanya Membuat Komplek Komplek Yang Sifatnya Itu Eklusif Saya Kemarin Ada Pelatihan Yang Diadakan Oleh Salah Satu Departemen Tentang Wira Swasta TOT Tempatnya Itu Di Satu Komplek Komplek Perumahan Pertokohan Itu Kontras Dibandingkan Dengan Di Luar Itu Sampai Teman Saya Bila Gini Ketika Kita Ada Di Tempat Pelatih Hotel Dan Lingkungan Bisnis Seolah Kita Bukan Ada Di Indonesia Daerahnya Rapih Kemudian Tanahnya Juga Tidak Ada Desak Desakan Tidak Kumuh Mungkin Kalau orang Tinggal Di situ Bisa Mengapa Di Indonesia Ternyata Makmur Dan Maju Tapi Keluar Dari Komplek Itu Kelihatan Wajah Indonesia Yang Sebenarnya Kumuh Kemudian Sesak Dan Sebagainya Jadi Seolah-olah Ada Negara Di Dalam Negara Dan Ini Saya Kira Banyak Di Beberapa Daerah Komplek Komplek Yang Seperti Ini Dan Siapa Kemudian Yang Menguasai Dan Mengelola Komplek Tersebut Nah Ini Yang Sampai oleh Pak Safi Ma'arif Ini 80% Tanah Di Indonesia Itu Dikuasai Oleh Konglomerat Bahkan Yang Berkuasa Kalau Kita Lihat Juga Mengacu Ke Undang Undang Sekarang Undang Undang Omnibus Law Ini Sebelum Undang Undang Omnibus Law Diterapkan Menurut Bu Yasm Ma'arif Bahwa Tanah-tanah Tersebut Juga Sebagian Besar Penguasa Sudah Dikasai Oleh Asing Bahkan Rokirung Karena Mengatakan 1% Penguasa Bayangkan Ini Yang Kalau Tidak Dibagi Konsep Pemilikan Terkait Dengan Tanah Ini Maka Saya Kira Problem Problem Rakan Bah Nah Nangu Ya Si Ekonomi Bahkan Menumbu Jiwa Juga Terai Ketika Maka Para Kalis Ini Nah Bahkan Diakui Oleh Yang Sedang Duduk Di Kekuatan Sekarang Melihat Bahwa Rejim Dengan Kebijakan Kebijakan Sebelumnya Kemudian Berikutnya Kalau kita Bicara Terkait Dengan Problem Yang Dihadap Lagi-lagi Kalau kita Lihat Nantiasa Kita Dihadapkan Kalau Bicara Terkait Dengan Masalah Pertanahan Itu Muncul Sengketalahan Terjadi Dimana-mana Seperti Yang Saya Katakan Tadi Biasanya Berujung Konflik Antara Aparat Dengan Rakyat Pasti Yang Kalah Rakyat Pengaparat Punya Sendaca Rakyat Kemudian Tidak Punya Apa-apa Nah Itu Yang Kita Lihat Begitu Juga Ini Mungkin Yang Terakhir Kalau Kita Lihat Kasus Rocky Gerung Juga Pernah Heboh Karena Tiba-tiba Tanah Dia Diklaim Oleh Perumahan Yang Akhirnya Lagi-Lagi Karena Kebetulan Rakyat Pabrik Figur Orang Politis Politisi Akhirnya Kemudian Kalau Tidak Salah Akhirnya Damai Coba Bayangkan Kalau Yang Kemudian Serobot Tanah Rakyat Biasa Pastilah Itu Berakhir Dengan Kekalahan Yang Dimenangkan Itu Adalah Para Kapitalis Nah Jadi Kalau Kita Bicara Terkait Dengan Problem Pertanahan Sedikit Kita Lanjutkan Sebagai Pengantar Kita Melihat Bahwa Ini Ini Data Lama Sebenarnya Kalau Sekarang Lebih Parah Lagi Ini Yang Membuat Kemudian Akhirnya Indonesia Itu Betul Betul Dikuasai Oleh Para Kapitalis Oligarki Mereka Kemudian Menguasai Lahan HPH Hutan Tadinya Kemudian Hutan Mereka Babat Ditanami Kemudian Sawit Jadi Keuntungan Mereka Berlipat Nah Sekarang Lagi-lagi Tadi Dengan Seenaknya Mereka Menetapkan Harga Sawit Itu Saya Kira Terkait Dengan Masalah Yang Berhubungan Dengan Pertanahan Nah Sebelum Kita Membahas Secara Rinci Terkait Dengan Bagaimana Hukum Pertanahan Dalam Islam Saya Sedikit Menambahkan Terkait Dengan Beberapa Hal Yang Perlu Kita Pahami Terkait Dengan Hukum Yang Akan Lebih Rinci Nanti Kita Bahas Mungkin Minggu Depan Hukum Terkait Dengan Pertanahan Kita Melihat Secara Umum Kalau Kita Bicara Tentang Hukum Pertanahan Dalam Islam Kita Lihat Di Dalam Islam Hukum Hukum Pertanahan Itu Akan Mengikuti Status Tanahnya Nanti Dalam Islam Ada Yang Sebut Dengan Tanah Usryah Ada Tanah Khorajiyah Nah Status Tanah Dalam Islam Itu Mengikuti Politik Luar Negeri Dan Kita Tahu Politik Luar Negeri Dalam Islam Itu Dalam Kerangka Untuk Mewujudkan Da'wah Mewujudkan Islam Rahmatan Nilalamin Dengan Metodenya Jihad Jadi Politik Luar Negeri Dalam Islam Jelas Bukan Bebas Dan Aktif Walaupun Indonesia Bebas Dan Aktif Juga Teori Kenyataan Juga Tidak Berperan Nah Da'wah Dan Jihad Secara Opensif Merupakan Kewajiban Negara Bukan Individu Atau Kemudian Kelompok Nah Tujuan Da'wah Itu Apa Tidak Lain Adalah Untuk Pembebasan Putuhan Bukan Untuk Menjajah Nah Nanti Apa Kaitannya Dengan Kontek Hukum Pertanahan Ini Nanti Kita Lihatkan Ketika Suatu Daerah Kemudian Diserukan Untuk Masuk Islam Jika Bersedia Maka Hak Dan Kewajiban Akan Sama Dengan Penduduk Islam Yang Lain Inilah Nanti Yang Akan Melahirkan Status Tanah Status Tanah Dimana Penduduknya Itu Dengan Sukarela Masuk Islam Nah Tapi Nanti Ada Juga Yang Menolak Dan Harus Kemudian Ditaklukkan Dengan Jihad Nah Inilah Nanti Akan Melahirkan Status Hukum Tanah Yang Disebut Dengan Tanah Kerojiah Nah Jadi Kalau Kita Lihat Di Atau Keringkasan Yang Saya Baca Dari Pengantar Ini Ringkasan Pengantar Sistem Ekonomi Islam Itu Nanti Kita Akan Membahas Mungkin Secara Detil Secara Fikih Minggu Depan Terkait Dengan Jenis-jenis Tanah Ini Nanti Ada yang Kebutuhan Tanah Mati Kemudian Tanah Hidup Kemudian Tanah Usriah Dan Kemudian Tanah Kerojiah Termasuk Di Dalamnya Bagaimana Mengelola Tanah Serta Status Kepemilikan Terkait Dengan Yang bisa Saya Sampaikan Terkait Dengan Pengantar Pada Bab Yang Bagian Keempat Kalau dari Sisi Kita Tapi Bagian Kedua Kalau dari Sisi Sistem Ekonomi Islam Yaitu Terkait Dengan Pengantar Tasorup Terkait Dengan Milkiah Bagaimana Pengelolaan Harta Itu Barangkali Kita Masih Punya Waktu Yang Leluasa Kalau Ada Yang Mau Diskusikan Saya Kembalikan Ke Utad Dasar Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Alhamdulillah Alhamdulillah Setelah Sama-sama Bapak Ibu Bia Maaf Dan Kita Saksikan Terkait Dengan Penjelasan Kau Tidak Tidak Terkait Dengan Cara Atau Mekanisme Pengembangan Harta Pengembangan Kepemilikan Jadi Saya Merujui Bahwa Di awal Beliau Menampakan Ada Perbedaan Antara Pengembangan Harta Dengan Pengembangan Kepemilikan Disebabkan Karena Fakta Untuk Mengembangkan Harta Lebih Fokus Kepada Perkara Teknis Yang Melibatkan Sain Dan Teknologi Dan Kemudian Berbeda Dengan Mekanisme Pengolahan Kepemilikan Ini Berkaitan Dengan Aturan Sistem Yang Melibatkan Tentang Pengembangan Maupun Tentang Bikir Bapak Ibu Ya maaf Kalian Sekiranya Kalau Memang Ada Yang Dikanyakan Atau Ada Yang Dikonfirmasi Berkaitan Dengan Pengembangan Mekanisme Pengembangan Kepemilikan Ataupun Yang Berkaitan Dengan Materi Yang Disampaikan Oleh Guru Kita Ustaz Sari Masin Persilakan Kepada Bapak Ibu Bisa Di Right Hand Ataupun Melalui Kolom Set Nanti Akan Bukan Dibatakan Ya Sembari Menunggu Jadi Kalau Tadi Dikaitkan Dengan Ini Saya Coba Pertanyaan Di awal Misal Terkait Dengan Bunjang Ganjing Minyak Goreng Yang Awalnya Itu Bilang Bilang Kemudian Berlahan Ada Kemudian Pemerintah Coba Mengambil Peran Seakan-akan Berada Di Tengah Masyarakat Dan Berada Di Pihak Masyarakat Maka Muncirlah Istilah Pemerintah Menusili Minyak Goreng Yang Awalnya Harganya Memang Seperti Harga Kekonominya Sekarang 40.000 Kemudian Dikuti Masyarakat Antara Harga 14.000 Hingga 28.000 Kalau Yang Dua Dikuti Kemudian Apa Yang Melatar Belacang Tiba-tiba Tiba-tiba Seakan-akan Hari Ini Apakah Disini Pemerintah Yang Bermain Ataupun Murni Kalau Kita Lihat Para Kapital Ini Atau Para Pendidik Apakah Memang Ada Motif Lain Terkait Dengan Harga Minyak Goreng Pertama Kita Harus Melihat Dua Hal Yang Pertama Terkait Dengan Fakta Ekonominya Yang Kedua Kita Lihat Kalau Ini Nanti Dari Fakta Ekonomi Ini Kita Lihat Dari Analisis Politik Apakah Disitu Ada Bukan Peran Maksudnya Kemungkinan Itu Juga Kepentingan Kepentingan Politik Jangka Pendek Maupun Jangka Panjang Yang Terkait Dengan Sekarang Gonjang Ganjing Penundaan Pemilu Ataupun Presiden Apa Istilahnya Itu Tiga Periode Itu Kan Kalau Sudah Bicara Tentang Analisis Analisis Dari Kejadian Saya Ingin Melihat Yang Pertama Dulu Kalau Kita Bicara Terkait Dengan Fakta Fakta Yang Terjadi Kenapa Terjadi Kenaikan Diawali Dengan Seolah Minyak Itu Langka Adanya Penimbunan Itu Yang Saya Lihat Yang Mungkin Dasarnya Itu Adalah Ingin Mencari Keuntungan Yang Sebesar Besarnya Dari Produksi Minyak Ini Pertanyaannya Kenapa Mereka Ingin Melipat Gandakan Keuntungan Itu Apakah Memang Nanti Ada Kaitannya Dengan Analisis Politik Tadi Biaya Politik Kedepan Atau Viewer Semata Keserakahan Ini Saya Kira Perlu Analisis Lebih Lanjut Cuman Yang Jelas Kalau Kita Perhatikan Dalam Konsep Kalau Kita Kaitkan Dengan Materi Kita Pengembangan Pemilihan Inilah Kalau Kita Lihat Ketika Pengembangan Pemilihan Tidak Diatur Tidak Sesuai Dengan Saringat Islam Yang Terjadi Itu Adalah Keserakahan Manusia Dan Penderitaan Bagi Manusia Yang Lainnya Kalau Kita Perhatikan Kenapa Langkah Misalnya Ini Yang Kedua Nanti Ada Faktor Terkait Dengan Kebijakan Negara Yang Kemudian Memang Salah Dalam Mengelola Ini Ketidak Tegasan Cuman Ketergantungan Penguasa Ini Terhadap Penguasa Nah Kalau Kita Lihatkan Produksi Minyak Banyak Bukan Banyak Banyak Kita Lihatkan Untuk Minyak Goreng Aja Produksi Tahun 2021 Minyak Goreng Belum Bicara CVO Minyak Goreng Nanti CVO Kan Diolah Jadi Beberapa Produk Salah Satunya Biodesel Untuk Produk CVO Yang Diolah Menjadi Minyak Goreng Aja 2021 Itu Dihasilkan Produksi Minyak Krebi Itu 21 Juta Ton Minyak Goreng Sementara Kebutuhan Dalam Negeri Terkait Dengan Minyak Itu Hanya 5 Juta Ton Bayangkan Itu kan Dari si Produksi Bukan Lagi Mencukupi Luber Itu kan Banyak Produksi 21 Juta Ton Total Kebutuhan Hanya Sekitar 5,1 Juta Ton Makanya Terkait Dengan Fakta Ini Itu Mengkonfirmasi Ketika kita Membahas Di Awal Setak Yudin Mengatakan Bahwa Problem Ekonomi Itu bukan Kelangkaan Ini Fakta Tambahannya Yang Semakin Menguatkan Apa yang Disampaikan Oleh Sehtak Yudin Anabhani Dalam Kitab Pengantar Sistem Ekonomi Islam Itu Problem Ekonomi Itu Bukan Kelangkaan Karena Faktanya Minyak Goreng Itu Tidak Langka Banyak Produksinya Itu Bahkan Empat Kali Lipat Dari Kebutuhan Dalam Negeri Tapi Kenapa Kemudian Para Masyarakat Rakyat Itu Sulit Untuk Mendapatkan Ada Dua Faktor Faktor Pertama Karena Memang Para Kapitalis Ini Ingin Mendapatkan Keuntungan Yang Berlipat Ketika Hari Ini Harga CPO Dunia Naik Mereka Akhirnya Lebih Banyak Mengekspor Dibandingkan Untuk Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri Kemudian Yang Kedua Saya Kira Tadi Ketidak Tegasan Pemerintah Bahkan Bukan Hanya Tidak Tegas Bahkan Pemerintah Pun Ikut Main Untuk Tadi Menteri Kementerian Perdagangan Mengimpor Mengekspor Minyak Murah Ke Luar Negeri Tujuannya Untuk Apa Tidak Lain Untuk Mendapatkan Keuntungan Ini Luar Biasa Saya Bilang Mereka Jadi Jangankan Menjadi Solusi Tapi Mereka Menjadi Bagian Dari Masalah Itu Sendiri Nah Kenapa Karena Bisa Jadi Penguasa Yang sebenarnya Itu adalah Penguasa Tadi Penguasa Yang Merangkap Dengan Penguasa Akhirnya Kita Lihatkan Awalnya Seolah-olah Langka Sulit Didapatkan Tapi Ketika Ada Pemerintah Menggelotorkan Subsidi Minyak Kemudian Ada Walaupun Dengan Hats Subsidi Tapi Ketika Kemudian Harga Sudah Tidak Lagi Ditetapkan Oleh Pemerintah Tidak Ada HET Tadi Diserahkan Betul-betul Kepada Keinginan Para Kapitalis Dan Kemudian Para Kapitalis Akhirnya Menetapkan Harga Sesuai Dengan Keinginan Mereka Yaitu Satu Litar Sekarang Itu 23.900 Maka Tiba-tiba Kita Lihatkan Kita Saksikan Di Berbagai Pasar Modern Yang Tadinya Minyak Langka Tiba-tiba Kemudian Penuh Kembali Kita Lihat Di media Sosial Rak-rak Itu Kemudian Menyajikan Minyak Goreng Nah Ini Seperti Yang Saya Katakan Tadi Mengkonfirmasi Mengkonfirmasi Bahwa Barang Itu Kemudian Tidak Tidak Langka Tapi Yang Ada Itu Adalah Mereka Menimbun Untuk Mendapat Keuntungan Yang Sebanyak-banyaknya Itu Yang Pertama Fakta Yang Bisa Kita Lihat Nah Sementara Dalam Konteks Politik Apakah Ini Kan Selalu Dikait-kaitkan Oh Mungkin Misalnya Para Oligarki Tertabut Itu Keuntungan Modalnya Belum Balik Ada Penalisi Membiayai Pemilu Yang Mereka Sokong Di Berbagai Ini Event Pemilu Kemarin Maka Mereka Meminta Istilahnya Itu Modal Kembali Kalau Menurut saya Ini Juga Rasanya Itu Nggak Mungkin Juga Mereka Belum Kembali Selama Ini Kebijakan Yang Terkait Dengan Dana APBN Maupun Sumber Daya Alam Sudah Begitu Luar Biasa Dari Yang Sampai Kemudian Royalty 0% Dan Juga Berbagai Juga Kebijakan Kebijakan Yang Lain Yang Sangat Pro Kepada Para Kapitalis Tapi Kalau Saya Melihat Ya Itu Tadi Lebih Banyak Kepada Keserakahan Nah Cuman Menurut saya Bagaimana Masyarakat Ini Umat Ini Harusnya Sadar Bahwa Kalau Selama Karena Kita Kayakkan Dengan Pembahas Malam Ini Konsep Pengembangan Kepemilikan Itu Tidak Diatur Sesuai Dengan Syariat Islam Maka Saya Kira Itu Akan Terus Bergulir Masalah Itu Hari Ini Minyak Koreng Kemudian Berikutnya Sempat Kedelai Juga Mungkin Juga Masih Tetap Berulang Menghadapi Masalah Terjadi Di Tengah Tengah Kehidupan Ekonomi Kita Terangkali Terdasar Jadi Meng Meng Konfirmasi Bahwa Teori Ada Mungkin Salah Berarti Bahwa Teorinya Kelangka Itu Bisa Masukkan Harga Naik Malah Dimenisa Terbalik Dekat Ketika Dia Lampai Harganya Lebih Murah Nah Itu Makanya Teori Ekonominya Itu Terbalik Lucu Jadi Sebenarnya Itu Tadi Minyak Itu Enggak Langka Itu Yang Kedua Kemungkinan Memang Bukan Kemungkinan Mungkin Banyaknya Timun Tidak Langka Langka Itu Karena Mereka Enggak Mau Menjual Dengan Murah Padahal Stoknya Kan Tidak Mungkin Dalam Waktu Dua Tidak Tidak Proses Produk Ini Ada Penimbunan Penimbunan Ada yang Main Yang Terkait Kalau Kita Lihat Ini Kan Nanti Kita Lihat Konfirmasi Kenapa Mereka Itu Begitu Mudahnya Mengendalikan Fasar Terkait Dengan Minyak Ini Lagi Akar Masalahnya Itu Adalah Liberalisasi Penguasaan Terkait Dengan Lahan Pertanian Kita Taukan Data Yang Saya Dapatkan Dari 16 Juta Hektar Lahan Sawit 53 Persennya Kurang Lebih 8 Atau 9 Juta Hektar Itu Hanya Dikuasai Oleh Segelintir Kapitalis Nah 41 Persennya Itu Dikuasai Oleh Fear Rakyat Swasta Kecil Mungkin Ribuan Rakyat Yang memiliki Kebun Sawit 6% Itu Dimiliki oleh Pemerintah Bayangkan Pemerintah Hanya punya 6% Dari 16 Juta Itu Dia Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Harusnya Kalau Kita Lihat Kalau Pemerintah Menguasai Fasar Menguasai Produksi Maka Dia Tidak Akan Bisa Dimainkan Oleh Partai Kapitalis Itu Pemerintah Yang Kedua Memang Betul-betul Mereka Penguasa Ini Kemudian Tidak Ada Harganya Sama Sekali Sehingga Mereka Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Jadi Menarik Memang Kalau Kita Lihat Pertanyaan Icat Mereka Sudah Berlipat Mendapatkan Keuntungan Tapi Bukan Malah Berterima Kasih Tapi Makin Terus Kemudian Memeras Rakyat Padahal Kalau Kita Lihat Tanah Yang Mereka Tanah Misawi Itu Milik Memiliki Rakyat Sekarang Mereka Malah Memeras Rakyat Dengan Jalan Apa Menjuang Harga Yang Sangat Tinggi Padahal Di Malaysia Itu Menyentuh Harga 8 Itu Itu Saya Kira Selamat Semakin Mengkonfirmasi Negara Tidak Berdaya Di Depan Para Seperti Para 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 Seperti ini ada pertanyaan kita baca ini dari ini mungkin beliau mengkonfirmasi kondisi, saya gak tahu apakah dalam sistem Islam atau dalam sistem demokrasi hari ini menambah baliknya ke beliau tapi ini pertanyaannya mohon penjelasan kita tentang proses terjadinya hak guna lahan hak guna lahan bagi orang tertentu, mengapa bisa terjadi hal seperti itu pertanyaan dari ya jadi kalau kita bicara terkait dengan ini kan kaitannya kalau bicara lahan itu awalnya yang besar-besar itu kan HPH hak pengelolaan hutan karena kalau kita perhatikan kan dulu sebelum berubah menjadi kebun-kebun sawit lahan-lahan itu kan awalnya itu hutan lahan itu hutan nah pada saat itu ketika di jaman Orde Baru lahan hutan itu itu diserahkan dibagilah bancakan kepada para-para petinggi terutama di kalangan militer pada saat itu kan dibagi-bagi nah mereka kan para pejabat gak bisa kemudian mengelola mereka itu akhirnya diberikan ke swasta kan jadi untuk dikelola terima hasilnya aja nah akhirnya HPH-HPH tadi itu kan jatuh ke swasta yang di belakangnya sebelumnya itu adalah memang dimiliki oleh para pejabat nah ketika kemudian diserahkan pada swasta ya paling mereka hanya sedar dapat konsensi aja kan misalnya dari sekitar 10 hektare disitu ada kayu kan ada kayu yang ditebang gitu kan nah itu akhirnya ya jatuh pengelolaan itu kepada para pihak-pihak tertentu tadi orang-orang tertentu yang awalnya memang juga diberikan kepada pejabat pejabat yang itu kemudian di mendapatkan jatah jatah pembagian lahan tadi hak pengelolaan hutan istilahnya itu sudah ada HPH hak pengelolaan hutan nah dan ini kemudian diperparah lagi ya dengan kebijakan yang baru dalam undang-undang migas sekarang itu terutama untuk tambang tambang batu barak misalnya selain ada HPH tadi ada juga rakyat bukan rakyat para kapitalis pengusaha itu kemudian diberi hak untuk apa istilahnya itu mengekplorasi tambang dalam jangka waktu tertentu tapi sekarang dengan undang-undang yang baru itu bisa sampai 100 tahun jadi ini kan luar biasa sudah rusak baru bisa dikembalikan ke negara baik dalam kaitannya dengan lahan kalau kaitannya dengan sawit tadi itu kan awalnya itu hutan hutan jadi ketika mereka mendapatkan para pejabat tertentu tadi HPH jata sekian hektare kasih itu kan mereka kan jual kapitalis kapitalis juga kan mungkin dijadikan sebagai dalam kepemilikan perusahaannya nah digarap oleh para kapitalis ya hutan-hutan itu yang pertama jelas pada saat itu dan kita saksikan hari ini kan terjadilah penggundulan hutan sehingga bajir di mana-mana Kalimantan Sumatra itu semua Sulapsi bahkan kita lihat itu bencana banjir terjadi di mana-mana kenapa karena hutannya tadi di babat nah ketika hutan di babat mereka dapat untung luar biasa kayu-kayunya itu hasil penjualan kayu itu nah setelah kemudian hutan kemudian di babat ya ada yang kemudian di eksplorasi karena disana ada tambang batu bara ada yang kemudian ditanami dengan sawit itu juga menguntungkan lagi bagi mereka berlipat-lipat saya pernah ke Kalimantan jadi di Kalimantan Selatan kalau salah itu dulu ada kayu yang disebut dengan kayu ulin kayu ulin itu kayu yang sangat kuat mau habis itu kan dibabat setelah kemudian kayu ulinnya belum habis tiba-tiba di lahan itu ditemukan batu bara batu bara belum habis ditemukan minyak minyak belum habis kemudian ditemukan juga uranium ini kan luar biasa jadi terus saja kemudian diekploitasi dan itu kemudian bisa seperti itu karena tadi karena ada konsesi tadi HPH hak pengelolaan hutan hak pengelolaan tanah nah di undang-undang migas undang-undang omnibus ini lebih parah jadi misalnya ada pengusaha yang mengelola tanah tambang batu bara kan negara dapat apa dengan memberikan konsesi kepada para kapitalis tadi kenapa kemudian negara tidak mengelola langsung biasanya alasannya itu lagi-lagi selalu berdalis di modal dan teknologi padahal sebenarnya tadi ini karena filosofi dasar itu karena liberalisasi aja swastanisasi peran negara betul-betul kemudian dikurangi dan diserahkan kepada swasta kalau negara berperan tadi negara hanya mendapatkan royalti dan pajak nah menarik dalam undang-undang Omdibus itu royalti untuk batu bara itu bisa 0% ini kan sadisnya luar biasa sangkraman para kapitalis ini kan hanya dengan janji bahwa pengusaha itu mengolah istilahnya itu mengolah batu bara ini kemudian tidak diekspor langsung dalam bentuk biji batu baranya nah ketika mereka berjanji dan punya niatan untuk mengolah batu bara maka pemerintah memberikan insentif dalam bentuk royalti 0% ini kan luar biasa jadi mereka betul-betul merampas dan kemudian merampok sumber daya alam milik rakyat untuk kepentingan mereka sendiri nah pertanyaannya tadi kok bisa ya itulah karena rejim dalam kapitalis seperti yang selikat ada dimana-mana lah di negara manapun penguasa yang sebenarnya itu ya pengusaha cuman kalau sangat terangparan sekali gitu kan sudah betul-betul mainnya itu istilahnya itu di atas kalau dulu kan zaman PDIP misalnya saya ingat ada seluruh seorang anggota PDIP mengatakan ada 76 undang-undang yang disahkan oleh DPR itu di atas permintaan penguasa eh sorry para pengusaha para kapitalis nah kalau sekarang mah lebih terangparan lagi gitu kan jadi itu saya kira ya yang saya pahami proses kenapa kemudian lahan itu jatuh pada orang-orang tertentu karena tadi ada istilahnya itu HPH hak pengelolaan hutan diserahkan kepada swasta pada orang-orang tertentu ya kan atau juga konsensus tadi lahan atau tambang ya yang disana ada potensi tambangnya diserahkan kepada swasta yaitu kan negara kemudian mendapatkan royalti atau pajak gitu kan nah contoh kasus yang kemarin yang menarik gitu kan ini lebih parah lagi ini jadi saya enggak tahu perkembangan terakhirnya itu kan kasus di wadas itu kan eh wadas ya yang di Jawa tengah itu itu kan parah itu kan jadi milik rakyat itu tanah rakyat bukan milik tanah umum kalau yang kebanyakan itu kan milik umum atau milik negara menurut sistem di negeri ini itu kan itu milik rakyat milik rakyat itu kemudian akan diserobot oleh para kapitalis dengan alasan tadi itu kan disitu akan dibangun ya bendungan padahal ternyata di dalamnya itu adalah karena disitu ada posisi ya tambang batu yang bagus katanya yang nilainya kemudian triliunan itu kan nah yang ini kemudian menggiurkan para kapitalis sehingga akhirnya apa ya lagi-lagi yang main itu mereka ya para kapitalis kemudian memanfaatkan penguasa itu kan dan di backing oleh aparat kita saksikan kan seperti mau perang aja gitu kan padahal rakyat itu ingin mempertahankan tanahnya itu kan tapi aparat justru seolah-olah akan mengharapi rakyatnya itu dengan perang ini luar biasa itu saya kira cengkraman para kapitalis itu semakin nyata semakin kuat menggunakan ya tangan-tangan aparat juga tangan-tangan pemerintah atau penguasa itu ya barangkali yang pertama ya oke tadi kan menjelaskan dari sejati historinya mungkin kalau dikembangkan bagaimana kalau kita dari hukum caranya apakah ada lahan nanti yang diizinkan hak guna lahan itu ya jadi kalau kita perhatikan ya tergantung status tanah ya nanti jadi nanti di dalam islam itu kan ada hukum terkait dengan tanah itu terkait dengan dua hal ya terkait dengan lahannya ya yang kedua terkait dengan manfaatnya atau dalam bahasa fikihnya itu bahasa Arabnya itu rokobah wa manfaat ya ada yang disebut dengan tanah ushriyah kalau tanah ushriyah itu adalah rokobah wa manfaat ya jadi tanah dan kemudian manfaatnya itu dimiliki oleh individu kemimilikan individu tapi kalau tanah yang terkait dengan tanah khorojiyah kepemilikan jatnya milik negara tapi manfaatnya itu bisa dimiliki oleh individu bisa oleh juga umum dan juga bisa dimiliki oleh negara itu nah apa nanti implikasi hukum yang membedakannya nanti kaitannya dengan ushur dan khoroji kalau tanah khorojiyah nanti selain ada ushur yaitu jakat kalau itu ditanami oleh tanaman-tanaman yang wajib dikeluarkan jakatnya kalau tanah khorojiyah itu juga harus dikeluarkan khorojiyah tanah khorojiyah itu nanti ada dua ada khoroji ada juga ushur tapi secara prosesi kepemilikan manfaat tadi tanah ushuriyah maupun tanah khorojiyah bisa diperjualbelikan kecuali kalau memang tanah khorojiyah karena milik negara kalau mau dipakai oleh negara baru kemudian bisa diambil oleh negara dan itu pun tidak tentu tidak dengan perampasan itu ya dari sese hukum syara jadi ada tanah yang disebut dengan khorojiyah ada yang tanah yang disebut dengan tanah ushuriyah nanti detilnya terkait dengan bagaimana mekanisme sampai terjadi tanah ushuriyah dan khorojiyah mungkin kita detilkan pada kesempatan minggu depan Alhamdulillah jadi secara histori dan secara satu terjadi dengan lahan nanti bisa ushuriyah di pekan depan tapi ada yang terakhir dari Ibu Ani mengkonfirmasi juga seperti yang barusan dari saya jawab penjelasan Assalamualaikum Ustaz mohon dijelaskan terkait tanah adat mungkin dia menanyakan apakah nanti dalam sistem Islam ada juga pembagian tanah adat di Indonesia mungkin ada tanah payudubang tanah adat kira-kira ada enggak Ustaz ya baik sebenarnya kalau kita bicara dalam Islam hukum Islam itu kan tanah itu kan hanya tiga ya kepemilikannya itu kan pertama dari sisi kepemilikan itu tanah milkiah fardiyah milik individu milik individu berarti tanah tersebut itu dimiliki oleh individu manfaat dan zatnya kalau itu tanah usyriah manfaat saja kalau itu tanah khorojiah sementara zatnya milik negara yang kedua ada tanah milik umum tanah milik umum itu apa ya memang tanah yang memang secara fakta ya itu luasnya sangat besar dan disana ada potensi sumber daya alam yang besar ya nah itu masuk dalam kategori milik umum contohnya apa hutan hutan itu adalah itu milik umum kemudian yang ketiga milik negara tanah milik negara itu apa ya kalau dari sisi status kepemilikan seperti yang pernah kita bahas milik negara itu sebenarnya adalah benda-benda barang-barang yang sebenarnya kemudian bisa dimiliki oleh individu tapi pemiliknya negara termasuk tanah nah itu saya kira terkait dengan status kepemilikan tanah menurut hukum Islam nah sekarang kita lihat bagaimana terkait dengan tanah adat kalau kita bicara terkait dengan tanah adat ya itu kan tanah milik komunitas tertentu mungkin awalnya itu milik komunitas tapi kalau menurut saya sebenarnya tanah adat itu bisa menjadi tanah milik individu yang dimiliki individu atau kelompok tertentu dan secara syarat sebenarnya legal misalnya kalau bicara terkait dengan ini mungkin bicara sejarah dikatakan tanah adat sebenarnya kalau dalam Islam sederhana kalau ada tanah nganggur kemudian ada orang yang menghidupkan tanah mati istilahnya itu maka otomatis tanah itu akan menjadi milik dia jadi sederhana pengaturan pertanahan di dalam Islam dan tidak boleh itu kemudian ada penyerobotan sekarang itu kan sekarang kita lihat di IKN itu kan juga ada yang mengulai tanah adat kemudian diserobot tiba-tiba dipatok untuk kepentingan negara mungkin dalam konteks hukum nasional ada tadi ada tanah negara dan tanah adat kalau tanah adat mungkin tanah yang bisa dimiliki oleh individu per individu kalau tanah negara milik negara di dalam Islam sebenarnya hanya tiga tadi kategori kepemilikan tanah itu tanah yang dimiliki oleh individu tanah yang kemudian milik umum dan tanah milik negara jadi kalau saya lihat dalam konteks kepemilikan Islam mungkin tanah adat ini masuk dalam kategori bisa ada dua kemungkinan bisa tanah milik umum secara bersama-sama atau juga kalau luasnya sedikit itu bisa saja itu masuk dalam kategori tanah milik pribadi milik ya fardia tapi harus kita lihat dulu kan terkait dengan sampai mana keluasan tanah tersebut itu ya barangkali jadi memang harus ada sejarahnya tanah abad ibu atau komunitas yang seperti yang saya jelaskan saya boleh jadi memang agak lebih dekat bisa mungkin yang mungkin kalau di beberapa daerah terumah sama di Sumatera pun di ikat kalau ada di Medan atau di Serdang ataupun di Sumatera Barat memang ada karena-karena yang diikut dari tanah abad memang dari datuk-datuk mereka orang-orang tua mereka ya ini ada satu pertanyaan lagi mungkin ini pertanyaan terakhir kalau memang tidak ada lagi yang lain mungkin ini ada kita tunggu kalau memang masih ada kalau tidak ini berarti pertanyaan terakhir untuk malam ini saya bacakan Ustaz ya ya Assalamualaikum Ustaz terkait dengan tanah dari Bu Nur Hayati terkait dengan tanah kebun kemudian tanah tersebut ditemukan kandingan sumber daya alam seperti mineral mungkin ada emasnya mungkin atau tambang-tambangnya logam mulia dan lain sebagainya contoh ya bagaimana pengaturannya dalam islam Ustaz lalu setidaknya kita memiliki tanah di dalamnya ada kekayaan alam lain apakah kepemilikannya kemudian berubah sukron Pak ya jadi kalau kita melihat dalam salah satu hadis Rasulullah yang terkait dengan pemberian tanah tanah tambang garam kepada salah seorang sahabat sahabat Bilal itu kan itu kan bisa dipahami bahwa sebenarnya ketika tanah di situ ada kandungan sumber daya alam itu tidak otomatis itu menjadi milik umum bisa tetap menjadi milik pribadi kalau deposit atau kandungan atau cadangan dari SDA tadi Minerba atau yang lain itu jumlahnya sedikit nah tapi kalau ternyata memang depositnya banyak nah itu berarti kalau kita lihat tanah tersebut nanti itu kan yang yang menjadi kemudian milik istilahnya umum itu tambangnya ya cuman kan termasuk di dalamnya akhirnya tanahnya kita lihat yang harus dilihat itu adalah kalau deposit dari sumber daya alam itu kemudian memang maslam kata tidak terbahas artian banyak ya maka berarti tanah itu itu kan berubah menjadi milik umum bukan tanahnya berubah menjadi milik umum sumber daya alam itu kemudian menjadi milik umum cuman kan berarti tanahnya luas kan akan mungkin hektaran tapi kalau tanahnya kecil saya kira ya potensi yang didapatkannya juga ya kecil itu bisa tetap menjadi milik individu nah cuman nanti ini yang yang dalam bahasan fikir itu untuk menentukan apakah ya tanah sorry potensi tambang yang ada di sebuah lokasi itu masuk dalam kategori jumlah banyak ya sehingga harus kemudian menjadi milik umum atau tetap jumlahnya sedikit sehingga bisa kemudian dikelola secara individu sebenarnya nanti yang akan menentukan itu adalah khalifah tentu dengan pertimbangan dari ahlu ahlu sorry ahlu khubarot ahli expert yang bisa menentukan itu tapi kalau kita lihat batasannya kalau itu kemudian ditambang itu tidak ekonomis artinya kalau ditambang besar-besaran itu tidak menguntungkan itu biasanya berarti depositnya kecil dan berarti kalau ada tambang di situ tapi kemudian kalau diekploitasi itu tidak ekonomis oleh perusahaan itu bisa masuk dalam kategori milik individu kenapa depositnya berarti kecil menurutasannya menurutas nanti istihad atau tabani yang ditutupkan oleh kelipah tapi pada prinsipnya apakah nanti akan terjadi perubahan kepemilikan ya itu tadi tergantung kalau kalau depositnya besar berarti statusnya menjadi mikumum lalu bagaimana mekanismenya pengaturannya bisa saja kemudian nanti tanah itu kemudian diganti itu kan oleh negara karena di situ ada potensi milik dikelola oleh negara jadi memang sumber bukan sumber masalah sumber manatul hukminya itu ada terkait dengan apakah potensi kandungan tambangnya atau minerba atau yang lainnya itu masuk dalam kategori jumlah yang banyak atau kemudian jumlah yang memang masuk dalam kategori sedikit nah itu barangkali ya Alhamdulillah Bu Nurhayati terkait dengan apa yang berarti kalau yang ditemukan nanti yang mengetahui Bu Nurhayati punya tanah pengulian tanah yang ada kekayaan alam di dalamnya kalau deputinnya tidak besar berarti itu bisa tetap memilih di sini kalau ternyata deputinnya besar tapi dengan skandar orang yang punya kapasitas atau orang yang ahli di situ untuk menentukannya buku-buku pakar yang menentukan buku-buku buku atau tidak atau yang bisa yang melupah maka keumatis kepemilikan itu menjadi kepemilikan umum termasuk tanah ibu ya ini pertanyaan Bu Nurhayati Alhamdulillah dijawab kemudian mudah cukup bisa dipahami ya ini ada satu lagi Mitra Alhamdulillah Bu Nurhayati ada yang terakhir kita jawab aja ya terakhir ini sembari menambahkan pertanyaan dari Ibu Umam yang kedua hukum tentang menambang pasir di sungai menanyakan bagaimana hukum Islam tentang menambang pasir atau kerambah ikan yang ada di pantai apakah memang ada perbedaan atau memang hukumnya boleh atau tidak hukum menambang pasir di sungai dan hukum kerambah bukan atau kumpulan yang ada di pantai ya pertama terkait dengan hukum menambang pasir ya di sungai nah kita harus paham terkait dengan bagaimana sih sebenarnya pengelolaan harta milik umum dan tambang harta milik umum yang bisa kemudian dimanfaatkan secara langsung maka setiap individu itu boleh mengambil boleh mengambil memanfaatkan tentu dengan memperhatikan kelestarian dan keamanan lingkungan misalnya pasir tadi pasir yang ada di sungai maka kalau dalam batas-batas tertentu misalnya tidak menyebabkan abrasi atau tidak menyebabkan rusak lingkungan boleh setiap orang kemudian mengambil dari situ tapi kalau misalnya pada batas-batas tertentu mungkin itu akan merusak maka itu nanti negara akan membuat regulasi bisa jadi kemudian misalnya ini karena sudah pada batas ambang kerusakan nanti kan tidak boleh lagi kemudian mengambil pasir di sungai itu mungkin tapi secara umum secara hukum asal baik pasir itu masuk dalam kategori milik umum maupun ini kan kalau di sungai pasti milik umum karena itu masuk dalam kategori milik umum maka boleh karena pasir itu adalah masuk dalam kategori barang benda yang bisa kemudian dimanfaatkan secara langsung tidak harus diolah lagi maka setiap orang boleh mengambil pasir di situ cuman tentu nanti harus akan ada regulasi dari negara apakah nah itu lain lagi kalau misalnya orang mengambilnya itu untuk kepentingan bisnis bukan untuk kepentingan pribadi nanti negara akan membuat regulasi lagi terkait dengan ini kenapa karena pengelolaan milik umum pada dasarnya diserahkan kepada negara sebagai wakil umat kalau misalnya orang mengambil pasir saya untuk bangun rumah misalnya sebatas itu mungkin diperbolehkan untuk pentingan pribadi tapi kalau nanti dia menambang pasir untuk dijual kembali nah ini nanti negara yang saya kira akan membuat regulasi karena kalau diserahkan kepada setiap orang bebas sebebas-bebasnya membuat perusahaan nah ini kan yang dirudugikan masyarakat lain karena akhirnya kan disini seolah-olah nanti ada orang yang mendapatkan porsi yang banyak ya dibandingkan dengan yang lain sementara kan kalau kita bicara nah ini kan nanti bicara uslub ya teknis ya teknis pengelolaan milik umum misalnya gini kan kalau di satu disitu ada tambang pasir ya kan di sungai itu ya kan potensinya berapa gitu kan nah kemudian minimal jumlah penduduknya berapa nanti kan dibagi nanti bagi rata misalnya misalnya dapat jatah satu kubik misalnya tiap orang gitu misal nah maka berarti kalau ada orang yang mengembali lebih dari itu kan mengambil hak berlebihan makanya disini nanti ada regulasi regulasi yang dilakukan oleh negara bisa jadi bebas silahkan dalam batas-batas tertentu tapi kalau sudah nanti merusak maka negara kemudian akan membatasi itu ya karena intinya kalau kita lihat pengelolaan sumber daya alam di dalam islam itu kan untuk kesejahteraan masyarakat untuk kesejahteraan umat bukan untuk membuat umat itu kemudian celaka kalau misalnya penambangan pasir yang akhirnya kena dibebaskan dengan dalam abrasi misalnya atau kerusakan yang akan mendapat bencanakan masyarakat juga termasuk misalnya hutan hutan kan milik umum dalam batas-batas tertentu orang boleh mengambil kayu dari hutan karena itu milik umum tapi kalau pengambilan kayu itu kemudian menyebabkan rusaknya lingkungan nanti kan negara membuat regulasi nah misalnya ya dalam satu hektare itu kan hutan yang boleh ditebang berapa pohon nanti diatur dan untuk ketertiban nah itulah nanti kemudian peran negara akan mengatur akan mengatur dengan pembuatan penjadualan penabangan penabangan hutan agar tidak memberikan kerusakan ya termasuk tadi tambang pasir tapi prinsip dasarnya boleh boleh mengambil asal itu tidak membuat kerusakan lingkungan yang menyengsarakan masyarakat sama juga itu kan sekarang kan banyak saya lihat kalau mungkin di ibu atau umum mengecek di youtube itu banyak penabangan emas masyarakat di sungai-sungai menemukan biji emas itu kan ya itu dalam kita boleh saja boleh kemudian dilakukan oleh individu karena itu masuk dalam kategori depositnya kecil ya boleh kemudian diambil dan sungai tadi yang memiliki cadangan emas tadi biji emas itu masuk dalam kategori milik umum dan orang kemudian boleh mengambil dari situ itu ya barangkali kemudian yang kedua ini sudah lewat satu menit tapi tidak apa-apa yang kedua itu terkait dengan entah lupa tadi ingat saya apa kerambang 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 atau kerambang ikan nah itu harus dilihat dari apakah dengan ada kerambang itu itu mempengaruhi dan mengganggu yang lain atau tidak kalau mengganggu dan mempengaruhi yang lain itu tidak boleh berarti namanya memonopoli milik umum itu tidak boleh dimonopoli jadi kalau misalnya dengan ada kerambang itu mengganggu dan itu membuat memonopoli itu tidak boleh karena milik umum tidak boleh kemudian dimonopoli tapi kalau itu tidak terpengaruh adanya kerambang itu maka itu boleh artinya tidak mengganggu tapi kan biasanya kalau kerambang ada di sungai-sungai yang kecil itu mah gak boleh karena itu akan mengganggu pasti yang lain baik bisa menyebabkan tidak lancarnya arus air ataupun juga tadi seolah-olah kemudian itu di coupling pengcaplingan itu yang kemudian tidak boleh kenapa karena kerambang itu kan seolah-olah adanya pengcaplingan kalau itu luasnya kecil sungainya tapi kalau misalnya itu tidak berdampak misalnya di tengah-tengah jadi di tengah berganau yang sangat luas sehingga menyimpan kerambang di sana itu kemudian tidak mempengaruhi atau tidak merusak dan tidak mengganggu yang lain saya kira itu tidak menjadi masalah karena itu masuk dalam kategori milik umum setiap orang bisa memanfaatkan tapi tadi batasannya itu akan mengganggu yang lain tidak kalau mengganggu yang lain sehingga kemudian terkesan meng-coupling itu gak boleh sama seperti ginilah PKL pedagang kaki lima yang di jalan-jalan trotoar secara hukum itu gak boleh padahal kan secara hukum asalnya setiap orang kan boleh memanfaatkan jalan itu kan karena milik umum tapi ketika dia memonopoli dengan membuat jongkok tetap di situ nah itu gak boleh kenapa karena itu masuk dalam kategori memonopoli milik umum karena dibuat coupling sendiri misalnya jalan trotoar dibuat kemudian juga permanen itu tidak diperbolehkan tapi kalau sekedar berhenti sebentar jualan basok misalnya tapi dia tidak buat jongkok permanen itu boleh itu barangkali analogi sederhananya berarti jangan mengganggu iya intinya itu tidak memonopoli dan kemudian juga tidak membuat seolah-olah itu lapak sendiri dan yang lain kemudian tidak bisa itu itu saja terima kasih karena termasuk karena termasuk ini sedikit namanya di masyarakat itu kan justru yang banyak itu ada seakan jalan itu untuk pesta nah itu yang sebenarnya tidak boleh jadi pinggir jalan bikin tenda tenda biru itu milik umum itu kan jalan nah itu kalau seperti itu tidak boleh karena tadi menghalangi orang sudah memonopoli prinsip dasar dari pemilikan umum itu kan boleh memanfaatkan tapi tidak boleh memonopoli karena kalau sudah memonopoli itu masuk dalam kategori yang diharamkan termasuk aktivitas takdia bisa termasuk takdia orang yang datang ke rumah duka misalnya ada yang meninggal menutup jalan ya iya sama intinya karena itu tadi kan dasarnya itu tadi sama walaupun takdia kalau itu menghalangi akses umum ya sama berarti memonopoli milik umum kalau itu ya tadi sampai memang faktanya menghalangi tapi kalau hanya sekedar misalnya sedikit masih tetap ada jalan yang lain ya itu saya kira lain-lain masalah jadi yang tidak boleh itu sampai menghalangi akses orang lain betul-betul kemudian tidak bisa lewat nah itu yang masuk dalam kategori berarti dia memonopoli sehingga kemudian orang lain tidak bisa lewat nah itu yang tidak diperkenankan ya Alhamdulillah pertanyaan ini pertanyaan tadi sudah dijawab oleh saya yang terakhir memang berkaitan dengan pengembangan pertanyaan tentang jalan ya dengan kondisi apapun baik dalam kondisi kita berusaha dalam kondisi senang atau dalam kondisi sedih kita tidak boleh ada kebatasan orang-orang untuk mengakses ke penyelidikan umum termasuk jalan raya ya mungkin bagi kita yang beraktifitas di trotoar jalan atau yang memang mobile di jalan gak hati-hati yang sempat menghalangi orang dalam memanfaat ini terakhir dari penjelasan video terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi malam hari ini minta-minta apa yang kita lakukan hari ini malam ini sepatnya dihitung oleh Allah sebagai jalan kita untuk mengetukmu dan diganjakan oleh Allah pahala yang berlibat menurut kepada guru kita Pak Arif yang telah menyiapkan waktu beliau diselah kesibukan beliau bisa memaparkan menjelaskan kepada kita sehingga tergambar bagi kita jernih bagi kita untuk penjelasan bab ini bab tentang mekanisme kepemilikan pengembangan harta pengembangan kepemilikan mudah-mudahan kita mau membalas kebaikan beliau sebelumnya kami mohon maaf jika ada dari kami yang tidak berkenan pertanyaan Bapak Ibu semua sudah tanggung jawab kepada Ustaz langsung kita tutup sudah baik Ustaz ya terima kasih Alhamdulillah terima kasih kepada Ustaz semoga kita berada dalam keadaan sehat dan dilancarkan Bapak Ibu terima kasih kita tutup dan kita doa tutup dengan doa sifar pemerintah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum